Zidna ilmah Teman-teman, kawan-kawan yang dirahmati Allah SWT Senang sekali bisa bertemu kembali Pada kegiatan Petang Tadabur Membahas kitab Tafsir Al-Bugawih Ma'alim At-Tanzil Oleh ulama yang wafat tahun 516 Hijri Semoga Allah merahmati beliau Baik Berhubung Masih sedang dalam tahap persiapan Intermesu sedikit Bahwa Mungkin ada yang bertanya Kenapa Kajian ini dimulai dari surat Yunus Ada apa Jawabannya mungkin Mungkin yang angkatan lama Sudah tahu bahwa ini adalah lanjutan Dari kajian sebelumnya Di Selasar Masjid UI Mangun dengan kitab yang berbeda Oke Lalu kenapa sih dipilih kitab Ma'alim At-Tanzil Mungkin Kalau yang sudah datang dari Ketemuan sebelumnya Satnur Fajri ini Di Instagram Bisa Itu membahas Tafsir Tafsir Ma'alim At-Tanzil Dipost di Instagram Yesen Bisa Mungkin karena Terlanjur Untuk Karena beliau juga Tertarik Dengan Tafsir ini Maka jendilah Dibahas Di pertemuan Sekarang Padahal Allah Satnur Fajir Baru mengabari Web Whatsappnya Belum bisa Kita tunggu Sampai 835 Mungkin Ya Mohon maaf Atas Keterlambatan Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suaranya masih di Oke silahkan Ya Alhamdulillah Setelah istirahat tadi Iswat Rawi Mari kita Sama-sama Mulai kajian Kita Tafsir Al-Bonglawi Pada usaha Terfajiri Silahkan Saya pakai Terima kasih Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. 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 diikuti. Apakah Allah yang menunjuki kepada kebenaran atau keberhala yang untuk bisa bergerak saja harus digerakkan. Untuk bisa bergerak saja harus digerakkan. Ay anna halat antakilumin makan nilamakan illa antuh malah watun ola. Ini berhala-berhala tersebut tidaklah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kecuali dipindahkan atau dibawa. Dan ini disini menunjukkan betapa lemahnya berhala. Untuk bergerak saja harus digerakkan. Untuk bergerak saja harus digerakkan. Pendapat lain. ketemu Al-Bagawiyani. Ini majah sekiasat. Ini berhala. Karena orang-orang musyikin seolah menganggap bahwa berhala-berhala tersebut bisa mendengar, bisa paham, bisa dan seterusnya. Maka Allah SWT bahasakan seolah-olah berhala tersebut bisa dikasih petunjuk dan bisa tertunjuk. Bisa ya tadi dan bisa yukda. Oke, clear ya. Allah SWT. Artinya dua-dua ini sama maknanya itu. Menunjukkan betapa lemahnya berhala. Betapa berapa. Dan betapa dahsyatnya Allah SWT. Kenapa kalian kok menyembah yang lemah? Mengabaikan dan menyegutukan yang kuat? Kok bisa? Bagaimana kalian mengutuskan? Tidaklah. Kebanyakan mereka mengikuti kecuali hanya duga-duga saja. Mereka menyangka bahwa berhala-berhal tersebut bisa memberikan manfaat dan moda. Dan di sini kita paham. Lagi-lagi bahwa musyikin itu mereka memang meyakini bahwa berhala-berhala yang mereka sebabun memiliki terububiyah. Memiliki terububiyah. Mereka menduga berhala-berhal tersebut Mereka menyangka berhala-berhala tersebut bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Ini sebagian unsur bubiyah mereka yakin terhadap berhala. Maksudnya aksaruhum di sini seluruh sebetulnya. Yang mengatakan yang mengatakan bahwa berhala-berhala bisa memberikan syafaat. Inna zonna layu milhaf syai'a sementara duga-duga belaka tidaklah memberikan faedah dalam kebenaran sedikit. Ini dalam akidah isunya ya. Akidah ini kan konsep akidah tidak berguna di sini apa? Inna zonna layu milhaf syai'a Tidak ada gunanya. Dugaan yang jelas keliru. Maka Tidaklah setara dengan ilmu yang yakin Allah subhanahu wa ta'ala dalam akidah clear. Jelas. Ini orang musyrikin berakhidah juga-duga. Inna allaha alim bima yaf'alun Allah maha mengatakan apa yang mereka berbuat. Katallah Tidaklah pantas. Tidaklah mungkin Al-Quran ini dikarang-karang oleh selain daripada Allah. Tidak bisa ya. Bagaimana dikarang? Ma'nahu wa ma'in bagi limisi hadha'al-Quran yang an'i yuf'tara m'in dunilah hikakali ta'ala wa ma'k'an b'in Ya'u kata Al-Farro yang maksudnya tidaklah pantas. Tidaklah mungkin. Waq'ila'an bima'na la'ay wa ma'k'ana hadha'al-Quran b'li yuf'tara m'in dunilah. Tafsiran kedua Tafsiran kedua kata Imam Al-Bagawi walaupun beliau mengkilakan mengkilak kita semua tahu dalam literatur-literatur kitab kuning itu isyarat dari penulis bahwa ini pendapat lemah. In wa ma'k'ana hadha'al-Quran n'i yuf'tara m'in dunilah dan tidaklah mungkin Quran ini adalah karang-karangan atas nama Allah. Jadi beda nih. Kalau yang pertama wa ma'k'ana hadha'al-Quran n'i yuf'tara yang tidaklah mungkin tidaklah layak Al-Quran ini adalah yuf'tara min dunilah. merupakan karang-karangan selain di depan Allah. Yang kedua tidaklah bisa Al-Quran dikarang-karang oleh min dunilah selain di depan Allah. Yang ini juga bisa. Bukan merupakan karangan selain Allah dan bukan juga dikarang-karang oleh selain Allah. Tidak bisa. Paham ya. Walakin tetapi Al-Quran adalah tasdikullah dibayna idih sesuatu yang membenarkan menguji kebenaran yang ada di antara kedua tangan yang maksudnya di depannya. Ini Taurat dan Injil. Itu tasdiran pertama. Tasdiran kedua bayna idih yang ini pembenaran yang membenarkan tentang bayna idih dihadapan Al-Quran yang ini hari kiamat. Jadi yang dihadapan Al-Quran bisa Taurat, Injil bisa juga hari kiamat. Dua-duanya benar. Watafsir al-kitabi hanya saja Imam Al-Bagawi menguatkan yang pertama. Yang dimaksud dengan yang dihadapan Al-Quran adalah Taurat dan Injil. Ini Al-Quran mengecek kebenaran Taurat dan Injil. Kalau sesuai Taurat bilang A Al-Quran juga bilang A maka ya fix. Kita yakin. A Taurat bilang B Al-Quran bilang C maka fix kita gak percaya Taurat. Berarti itu hasil distorsi. Distorsinya Yahudi atau seperti mereka. Dan kalau betul D maka kita tidak tidak percaya dan tidak tolak tidak yakini dan juga tidak tolak tapi diceritakan gak apa-apa. Demikian sederhananya konsep Islam terhadap informasi dari Taurat dan Injil hari ini. Jelas ya. Watafsir al-kitab dan penjelasan dari apa yang ada dalam Al-Quran dari hal dan haram walfora'idi walahkam dan hal dan hal wajib dan hukum selain Allah kemudian dia ngarang-ngarang tidak bisa tidaklah dahulu dan tidak akan bisa. terima kasih. Kata Allah SWT Tapi justru mereka bahkan Malahan mereka bilang Aku ini karang-karang Kul Nabi katakan kepada mereka Bikin satu surat Yang semisal dengan Al-Quran Ini gak usah banyak-banyak Satu surat aja Dan panggil Yang kalian bisa panggil Mindunilah selain Allah Buat bantuin kalian Jadi silahkan kerjasama Dengan bikin tim Departemen pembuatan Yang semisal dengan Quran Bikin Bikin lembaga Atau institut Penelitian Untuk membuat Tandingan Quran Bikin Bikin Panggil Yang kalian bisa panggil Siapa? Sarjana linguistik Jangan sarjana Doktor Atau profesor linguistik Terhebat Sedunia Panggil Panggil Kumpulin Pakar-pakar Pakar-pakar Nahusorok Terhebat Pakar-pakar Balago Terjago Panggil Bayar Yang mahal Bikin lembaga Apa namanya? Lembaga riset Untuk membuat Tandingan Quran Gak usah banyak-banyak Satu surat aja Mana kata para ulama Satu surat itu Kan minimal Tiga ayat Bikin tiga ayat aja Ingkuntum sodik Kalau kalian benar Tapi Ini kaidah Ini kaidah Quran Ini salah satu Ungkapan Quran Paling populer Mereka tuh Menbistakan Apa yang tidak Mereka kuasai Kecenderungan manusia Bagaimana kata Sebagian sahabat Manusia tuh Memusuhi Apa yang mereka Tidak ketahui Manusia Cenderung Memusuhi Apa yang mereka Tidak ketahui Mereka Mendustakan Karena mereka Tidak belajar Dan memang demikian Teman-teman sekalian Banyak orang Termasuk Even orientalis Mereka Menunduk Quran itu Bohong Dan Dan Itu karena mereka Belum menguasai ilmu Dan juga Belum datang pada mereka Apa yang Allah Janjikan Dari Al-Qur Maksudnya Ini mereka Belum tahu bagaimana Kelak Kenyataan Kenyataan Yang Allah Sebutkan dalam Al-Qur Begitulah Umat-umat sebelum mereka Mendustakan Karena tidak berilmu Tidak mau belajar Lihatlah bagaimana Kesudahan Orang-orang yang Zolim Di antara mereka Ada yang Beriman kepada Al-Qur'an Itu sebagian Orang Kuraish Ada yang beriman Rasul Islam Di antara mereka Kuraish Ada juga yang tidak beriman Dan Ini maksudnya Siapa yang tidak beriman Jadi Allah Menyebut Mengingkari Al-Qur'an Sebagai ifsat Sebagai perusahaan Kalau mereka Tidak percaya kamu Wahai Nabi Katakan saja Buatku amalku Buat kalian amalku Ini Surat Makiyah begini Surat Yunus Ingat surat Yunus Makiyah Itu sering Banyak ungkapan Yaudah masing-masing aja deh Sering Ini surat Makiyah Kalian Tidak usah ikut campur Apa yang aku amalkan Aku pun tidak akan ikut campur Apa yang kalian amalkan Nah ini mirip Seperti kata Al-Baqawi Firman Allah Di surat Al-Qur'an Lana A'amulna Walaku A'amalku Untuk surat Al-Kafirun Lakum Dinukum Walian Jadi ada tiga ungkapan Di Quran Mirip Li'amali Walakum Amaluk Lana A'amaluna Walakum A'amalku Lakum Dinukum Waliyadin Nah gitu ya Ayat seperti ini Ayat yang terserah Masing-masing aja Membiarkan orang musyrikin Tetap musyrik Menyumat berhala Ini kata Al-Kalbi dan Muqatil Sudah dinasak dengan Ayat jihad Memang ini pendapat Sejumlah penafsir Termasuk Al-Baqawi Seri mengatakan itu Dan seperti mendukung Pendapat tersebut Bahkan di bagian Di sebagian tempat Beliau eksplisit mendukung Di lain-lain Beliau isyarat saja mendukung Bahwa menurut beliau Ayat-ayat yang sifatnya Yaudah masing-masing aja Maafkan yaudah Itu semua dimansuk Sudah tergantikan hukuman Dengan ayat jihad Setelah turun ayat jihad Yang dimaksud dengan ayat jihad Adalah Surat atau ubah Yang misalnya Ayat surat atau ubah Surat 9 ayat 7 Itu Dan surat atau ubah itu Surat termasuk Madani-Madani akhir Bagian akhir dari Surat Madani Termasuk Malah pendapat Kebanyakan penafsir Dia surat terakhir turun Surat atau ubah Semua Sejak surat atau ubah turun Memang surat atau ubah Bahkan tidak bermula Dengan basmalah Itu Sudah tidak ada lagi Pembiaran Mushrik Kalau melakukan Menyebab berhala Di negeri Kau muslimin Ditindak Ditindak Allah SWT menyebutkan bahwa Taufik yang sebenarnya Adalah dengan beriman Kau Di antara mereka Ada yang mendengarkan Mereka dengerin Jadi ada orang-orang musyikin Dengerin kau Tapi mereka Seperti asum Seperti sum Yaitu Orang yang Tidak bisa mendengar Tuli Maksudnya Mereka dengerin kau Tapi kok gak dapet Hidayah Kok gak mengikuti Seolah-olah mereka Tuli Atau Tuli Wahai Nabi Akan terus Memperdengarkan Nasihat-nasihat Membacakan Etat-etat Al-Quran Kepada orang yang Tuli Meskipun mereka Gak paham Nah ini Sekurang pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Di masa-masa Mekah Nantinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jangan terlalu Sedih Desperate Sampai Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memang mau bunuh diri Karena orang musyikin Tidak mau beriman Orang-orang Kurai Sebanyak yang tidak Mau beriman Nabi sangat sedih Bahkan Boleh jadi Engkau akan bunuh diri Dan Itulah Bukti Cintanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 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 Cinta dalam artian Cinta menginginkan Kebaikan mereka Dengan hidayah Sehingga bahkan Sampai sedih Kalau mereka Tidak masuk Islam Dan Hari ini kita kadang Malah sebaliknya Senang sekali Kalau Saudara kita Sallallahu Alaihi Wasallam Tersesat Atau melakukan kesalahan Senang kita Kalau orang Islam Melakukan salah Nabi Jangan kira orang Islam Orang non-Muslim saja Gak masuk Islam Nabi sedih Kita Senang Mungkin ya Sebagian kita Senang Orang Islam Teman dekat kita Melakukan kesalahan Terbuka Ini senang Ini sendiri adalah Sementara teguran Buat kita semua Pada akhirnya Memang hidayah Kita mohon pada Allah Agar dikuatkan Dan dari sini Pelajaran-pelajaran Dari halaman ini Barangkali Allah Ada tiga Yang pertama adalah Bahwa Yang lebih layak Dan satu-satunya Yang layak Untuk diikuti Dan diibadahi Adalah Allah Karena Allah Yang memberikan Hidayah Berbeda dengan Berhala-berhala Yang justru Diberi daya saja Tidak bisa Kemudian yang kedua Adalah bahwa Al-Quran Kalau memang Ada yang menuduh Dia adalah Karang-karangan Manusia Maka Jawabannya Sederhana saja Yaudah Bikin aja Bikin aja Orang-orang Kuraish Yang Mereka lah Kaum yang paling layak Bikin seperti Quran Itu merasa Jelas Al-Qindi Sudah saya pernah ceritakan Mau bikin Seperti Satu surat Dia yang mengurung Diri tiga hari Tidak bisa Karena Al-Qindi Sangat cerdas Katal-Qindi Saya baru buka Surat Al-Ma'idah Saya lihat ad pertama Kata dia Saya lihat ayat ini singkat Mengandung perintah Larangan Wah dia belum sebutkan Banyak Surat Kata dia Ini gak mungkin Manusia bikin Silahkan bikin Pelajaran ketiga Adalah bahwa Belajaran terbesar kita Malam ini Yaitu bahwa Manusia Cenderung Memusuhi Tidak Tidak Setuju Dengan apa Yang ia tidak Ketahu Cenderungnya Memusuhi Makanya kita Jangan tergesa-gesa Tergesa-gesa Untuk kemudian Misalnya kita Tidak tahu sesuatu Ini Saudara kita melakukan Sesuatu amalan Kita tidak tahu Maka jangan tergesa-gesa Dimusuhi Tapi coba kita Apa Dia mengulangi ilmu yang baru Kita tidak tahu Gitu ya Bisa jadi Seperti itu Karena A-an-nasu A-daun Dimajih manusia Mau siapkan mereka Tidak ketahui Ini barang kalian Yang harus kita kaji Terima kasih banyak Atas perhatian teman-teman Sekalian Mohon maaf Pindah waktu Dan juga jadi lebih sedikit Karena ada Ya Ramadan Dan sebagiannya Baik Baik Ya teman-teman Demikianlah pertemuan kali ini Ingat Pengingat sebentar Bahwa kedepannya Bakal Di selama Ramadan Dimulai pukul Setengah sembilan Malam Insya Allah Ya Kami kecupkan Tadi udah Doa kapal temajilis Nasur bin Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih